Hai Sob, kembali lagi di Navito Channel Pada kesempatan kali ini, Imin akan memberikan sebuah ide bisnis Dengan modal kecil bisa menghasilkan keuntungan yang besar Sebagian besar dari kita semua pasti sudah tahu dan pernah merasakan makanan yang namanya jagung bakar Yap, jagung bakar, seperti namanya, merupakan makanan yang terbuat dari jagung yang dibakar Atau dipanggang menggunakan bara api yang membara Mirip seperti sate Sayangnya tidak diketahui secara pasti kapan dan dari mana asal-usul makanan yang satu ini Tapi yang pasti, hampir seluruh daerah mengenal makanan yang satu ini Maka dari itu, saat ini bisnis berjualan jagung bakar Merupakan salah satu jenis ide bisnis kuliner kreatif yang cukup menjanjikan Khususnya bagi kita yang tidak memiliki modal besar Tapi ingin mendapatkan penghasilan yang besar Bahkan usaha ini sangat cocok dikerjakan oleh mahasiswa Atau Anda yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan Karena hasilnya atau keuntungannya bisa sangat lumayan untuk menambah uang jajan Kelebihan bisnis jagung bakar selain mudah dibuat Juga merupakan salah satu makanan ringan paling digemari di kalangan masyarakat saat ini Khususnya para muda-mudi Apalagi pada saat malam mingguan atau liburan Rasanya yang khas, gurih dan enak Merupakan alasan kenapa jagung bakar sangat diminati sebagai cemilan Terutama di malam hari Pendapatan yang bisa diperoleh dari bisnis jagung bakar bervariasi Tergantung berapa total penjualan jagung bakar Anda setiap harinya Misalnya harga 4.000 rupiah setiap jagungnya Dan jumlah jual per hari 50 biji Sama dengan 200.000 rupiah Dikurangi modal 50.000 rupiah Sama dengan 150.000 rupiah Keuntungan Anda per hari adalah 150.000 rupiah Kalau dikalikan 1 bulan Maka total pendapatan Anda per bulan adalah 4.500.000 rupiah Bagaimana? Sangat menggiurkan kan? Jika Anda tertarik dan ingin memulai membuka usaha jagung bakar ini Ada beberapa tip yang harus diketahui Dan peralatan yang harus Anda siapkan Di antaranya Peralatan dan perlengkapan Peralatan adalah modal utama Anda untuk memulai bisnis jagung bakar ini Berikut ini beberapa peralatan yang harus Anda sediakan Untuk memulai usaha bisnis jagung bakar ini Alat pemanggang jagung Anda bisa menggunakan pemanggang yang sama Seperti yang digunakan untuk memanggang sate Arang Digunakan untuk membuat bara Yang nantinya akan digunakan untuk membakar jagung Kipas Untuk menjaga agar bara tetap panas Dan jagung tidak kosong Anda bisa menggunakan kipas angin listrik Untuk memudahkan proses pengipasan Tusuk jagung Digunakan untuk menusuk atau memegang jagung ketika pembakaran Serutan jagung Untuk pengunjung yang ingin makan jagung bakar yang telah diserut langsung Margarin Untuk menambah aroma dan rasa nikmat jagung bakar Anda Piring atau wadah kecil Nantinya digunakan untuk menghidangkan jagung yang diserut Untuk rasa jagung bakar Umumnya memiliki tiga rasa Yaitu manis, pedas, dan gurih Atau gabungan ketiganya Tergantung pesanan konsumen Untuk menambahkan rasa jagung Anda semakin mantap Ada beberapa tambahan perasa Yang bisa Anda gunakan Misalnya Untuk membuat jagung rasa manis Anda bisa menambahkan susu Pada saat setelah jagung matang Untuk rasa pedas Anda bisa menambahkan saus pedas Ada juga beberapa penjual Yang melumuri jagung bakar dengan keju Untuk menjadikan rasa jagung menjadi unik Sisanya bisa Anda sesuaikan Sesuai dengan kebutuhan dan biaya Anda Tempat untuk berjualan Lokasi menjadi salah satu kunci penting Keberhasilan usaha jagung bakar Anda Oleh karena itu Saat Anda tidak membuka usaha jagung bakar Usahakan memilih tempat yang strategis dan ramai Contohnya Dekat dengan taman Alun-alun kota Ataupun di dekat perempatan jalan Yang ramai orang lalu lalang Dekat pasar Dan lain-lain Umumnya Lokasi-lokasi tersebut Merupakan lokasi yang strategis Dan sangat potensial Untuk dijadikan lahan usaha jagung bakar Anda Mungkin itu dulu Yang bisa saya bagikan kali ini Semoga bisa memotivasi Anda Silahkan klik tombol subscribe Dan share videonya Jika video ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih Sehat selalu Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax